Intro Dia permata setiawati Megawati Soekarno Putri Pernah menduduki posisi puncak kursi RI1 Megawati adalah satu-satunya perempuan yang pernah menjadi presiden dalam sejarah Indonesia sampai saat ini Pelantikan Megawati sebagai presiden Republik Indonesia kelima Tak lepas dari sosok presiden Abdurrahman Wahid atau kursdur Megawati saat itu tak bisa leluasa merayakan pelantikannya karena pemaksulan kursdur yang dilakukan MPR Ada sederat alasan mengapa pada 23 Juli 2001 MPR memilih Megawati sebagai presiden setelah melengsarkan kursdur Saat itu pemilihan presiden belum seperti sekarang yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Putri Soekarno tersebut saat itu menjabat sebagai wakil presiden dari kursdur Tetapi kemudian dipilih oleh MPR menduduki kursi RI1 Sebenarnya Megawati memiliki hubungan benci cinta dengan kursdur Pada pemilu 1999 Megawati Soekarno Putri sempat gagal menjadi presiden Padahal saat itu PDIP menjadi partai pemenang pemilu setelah meraih sekitar 36 juta suara atau hampir 34% Namun poros tengah memilih kursdur sebagai presiden kemudian mengalahkan Megawati Kursdur meraih 373 suara, sementara Mega 313 suara Kemudian tahun 2001 Megawati mulai menjauhkan diri dari kursdur Ketika sidang istimewa MPR mendekat dan prospeknya menjadi presiden meningkat Meski menolak berkomentar secara spesifik, dia menunjukkan tanda-tanda mempersiapkan diri Mengadakan pertemuan dengan para pemimpin partai sehari sebelum sidang istimewa dimulai Seiring dengan berjalannya waktu, tahun 2001 sebagian pemimpin Islam sudah dapat mendukung Megawati sebagai presiden Bila Abdurrahman Wahid berhalangan tetap Situasi politik juga saat itu tengah bergecolak Tepat pada 23 Juli 2001, MPR melantik Megawati Soekarno Putri menjadi presiden setelah pemaksuan kursdur Suasana politik yang mewarni pelantikan Megawati kala itu memang tak elok untuk dirayakan dengan penuh kegembiraan Di Istana Negara, Presiden Abdurrahman Wahid atau kursdur yang dilengsarkan MPR tengah meradang Ia tak menerima keputusan MPR yang mencabut mandatnya sebagai presiden Relasi personal, para tokoh reformasi memanas Hubungan baik kursdur dan Megawati meruncing Hal ini yang membuat pelantikan Megawati berlangsung dalam sunyi Pemerintahan kursdur dikenal penuh dengan kontroversi Salah satunya, kursdur sempat mengeluarkan dekret pembubaran DPR Akan tetapi, Mahkamah Agung memutuskan dekret yang dikeluarkan kursdur bertentangan dengan hukum Kursdur juga sempat menyebut DPR seperti taman kanak-kanak Hal ini memicu kemarahan DPR sehingga terjadi perseteruan hebat dengan kursdur Hingga berakhir pelengseran jabatan Megawati dilantik dan diambil sumpahnya menjadi presiden di gedung DPR-MPR pada Senin 23 Juli 2001 petang Megawati diangkat sebagai presiden berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2001 menghentikan kursdur Masa jabatan Mega terhitung sejak pengucapan sumpah dan janji Hingga habis sisa masa jabatan yakni pada 2004 Tidak ada perayaan khusus dari pendukungnya ketika Mega naik ketampu kekuasaan tertinggi negeri Di kantor DPP-PDIP saat itu, tak ada kegiatan apapun Begitu juga di posko-posko PDIP lainnya Pendukung hanya mengikuti sidang istimewa MPR dari siaran televisi atau radio Hamsah khas yang semula menolak Megawati hanya bisa diam Saat MPR memilihnya mendampingi Mega sebagai wakil presiden Warisan terbesar Megawati adalah menghancurkan mitos Bahwa perempuan tak boleh dan tak layak menjadi pemimpin apalagi presiden Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Sempat membeberkan sebenarnya dia pernah hendak mewakili Megawati SBY akui pernah mengalami kekalahan dalam pemilihan wakil presiden RI pada 2001 Untuk mendampingi Megawati Soekarno Putri Saat itu SBY berhadapan dengan kontestan lain Di antaranya Hamsah khas, Akbar Tanjung, Siswono Yudho Husodo, dan Agum Gumelar SBY lolos pada putaran pertama namun kalah pada putaran kedua Saat itu SBY mengungkapkan tim suksesnya merasakan kesedihan dan tidak bisa menerima Mengingat saat itu, bowling memfavoritkan SBY sebagai pemenang Namun akhirnya Hamsah khas yang dibilih MPR untuk mendampingi Megawati Setelah mengakui kekalahannya, SBY mengaku merasakan ketenangan Serta dapat berdamai dengan diri sendiri Menerima kekalahan itu tidak mudah Kalah itu sedih, down, frustrasi, mungkin juga malu Mengapa saya mengatakan seperti itu, saya juga pernah mengalami Tahun 2001 dulu kalau Mbak Mira ingat ada pemilihan Wakil Presiden Yang dilaksanakan secara tidak langsung yang memilih MPR Ada lima calon dulu, yang pertama Pak Hamsah khas, yang kedua Pak Akbar Tanjung, yang ketiga saya sendiri Yang keempat Pak Siswono Yudho Husodo, dan yang kelima Pak Agung Gumular Cukup meriah pemilihan yang dilaksanakan oleh MPR waktu itu Putaran pertama saya lolos, putaran kedua saya kalah Malam hari, saya masih ingat itu tentu saya sedih, down Apalagi tim sukses saya benar-benar sedih dan bahkan sepertinya tidak bisa menerima Karena polling di luar saya tinggi sekali, tapi kalah dalam pemilihan Wakil Presiden itu Mereka malah jangan-jangan tidak fair dan sebagainya Biasa seperti itu Setelah saya bisa mengontrol emosi saya, menenangkan diri saya sendiri Rasional saya, tidak emosional, bersama almarhumah Ibu Ani Saya sampaikan pada teman-teman, kekalahan ini harus kita terima Saya tahu mereka sulit menerima Tapi singkatnya, pagi hari, dengan didampingi oleh Ibu Ani dan beberapa orang dari tim sukses Saya menyampaikan penjelasan kepada pers Yang pertama, saya menerima kekalahan waktu itu Yang kedua, saya mengatakan proses pemilihannya fair Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton